Komisi Pemilihan Umum hingga saat ini masih melakukan penghitungan suara. Bagaimana kondisi terkininya? Saat ini kita tanyakan kepada rekan Hilda Ramadanti langsung dari gedung KPU Jakarta. Ya Hilda, bagaimana proses penghitungan hingga saat ini? Ya baik, Hijul, Mala dan juga Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan proses penghitungan suara Presiden dan juga Wakil Presiden tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Jika dilihat pada hari Rabu pukul 21 lewat 15 waktu Indonesia Barat jumlah suara yang telah masuk sebanyak 150.700 dari 823.236 TPS atau setara dengan 18,31 persen. Namun untuk hasil terbaru pada kamis dini hari yang berhasil kami dapatkan tadi pada pukul 3 lewat 5 waktu Indonesia Barat jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 301.813 dari 823.236 TPS atau setara dengan 36,55 persen. Perolehan suara sementara Prabowo dan juga Gibran masih unggul diantara Paslo nomor urut 1 Anies Muhaimin dan juga Paslo nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ya ini Prabowo dan Gibran mencapai 55,91 persen. Sementara diikuti oleh Anies dan juga Muhaimin mencapai 24,47 persen. Dan Paslo nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud MD mencapai 19,62 persen. Komisioner KPU, Idang Kolik juga mengatakan bahwa data tersebut merupakan hasil dari penghitungan suara di TPS yang direkam dan juga didokumentasikan oleh KPPS melalui si rekap. Menurut informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa KPU juga sempat menyatakan bahwa Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan juga penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang atau bertahap. Dalam rapat pleno oleh PPK, KPU Kabupaten atau Kota, KPU Provinsi dan juga KPU berdasarkan ketentuan dan juga peraturan dari perundang-undangan. Nah, sebagai informasi tambahannya juga pemirsa bahwa Quick Count atau Real Count kali ini bisa Anda pantau juga lewat website resmi dari KPU, yaitu Anda bisa membuka situs pemilu 2024.kpu.go.id, lalu dalam laman tersebut nanti Anda bisa memilih menu Pilpres dan juga hitung suara. Selanjutnya situs KPU akan mengarahkan atau menampilkan data Real Count Pilpres 2024 untuk Paslo nomor urut 1, 2, dan juga 3 maksud kami. Berikut informasi yang baru kami dapatkan dan juga bisa kami sampaikan hingga saat ini kembali ke studio hijau dan malah. Baik, terima kasih Hilda mengabarkan langsung dari KPU RI.